Dua orang bocah yang masih di bawah umur terpaksa diamankan pihak kepolisian sektor Tebas lantaran diduga telah melakukan persetubuhan terhadap anak perempuan yang masih berusia 12 tahun. Kedua pelaku yang masih di bawah umur tersebut ditangkap di tempat terpisah dan langsung dibawa ke mapol sektor Tebas guna jalan di pemeriksaan. Kasus ini terjadi di kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas yang diduga dilakukan oleh dua anak yang masih di bawah umur terhadap korban seorang anak perempuan yang masih berusia 12 tahun. Kapolsek Tebas AKP Muhammad Ginting mengatakan keduanya diamankan berdasarkan laporan dari nenek korban jika kedua bocah diduga telah melakukan perbuatan persetubuhan di kebun karet pada bulan Oktober 2021 lalu. Atas perbuatannya kedua pelaku yang masih berusia 14 dan 18 tahun dan masih di bawah umur ini akan dikenakan Undang-Undang Perlindungan Anak. Pelapor ini mendapat informasi dari saudari sebagai neneknya korban menceritakan bahwa cucunya telah disetubuhi oleh dua orang laki-laki. Setelah itu pelapor, menginterogasi atau menanyakan kepada korban bahwa kebenaran informasi itu ternyata memang benar. Bahwa si korban mengatakan bahwa dia telah disetubuhi oleh dua orang laki-laki yang bernama atau inisial dengan yang satu inisial will, yang kedua berinisial SF. Dan kedua orang pelaku ini sudah kita amankan di Polsek Tebas. Untuk ancamannya? Untuk ancamannya itu dalam Undang-Undang Perlindungan Anak itu disangsikan minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun. Dari Sambas, Kalimantan Barat, UUN Junior Ainews melaporkan.